Persib Bandung kabarnya tak akan merombak skuad, tapi tak memungkiri jika ada pemain yang akan datang. Kejelasan lagat tunda putaran pertama, serta rumor transfer Liga 1 yang tengah panas, semuanya akan kami rangkum di Rio-Rioha Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Hai Rio-Rioha Sport Lovers, inilah Rio-Rioha Sport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini, agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio-Rioha Sport selengkapnya. Persebaya Surabaya resmi memperpanjang kontrak dua pemainnya, yaitu Rizky Rido dan Hernando Ari Sutaryadi. Untuk Rizky Rido, Bek berusia 21 tahun ini sempat dirumorkan di bidik beberapa klub di Indonesia, seperti Persib, Persija, dan Arema. Namun kabarnya Rido memilih bertahan di tim Bajul Ijo hingga satu musim ke depan. Begitupun dengan Hernando Ari, Keeper berusia 20 tahun ini sempat kencang dikaitkan dengan PSIS Semarang. Namun akhirnya Nando memilih bertahan di Persebaya hingga satu tahun ke depan. Lalu bagaimana dengan Alwi Selamat yang dirumorkan ke Persib? Hingga sejauh ini berita ini masih sebatas rumor. Bahkan di situs transfermak.com persentasenya baru 25%. Kontrak Alwi sendiri masih tersisa hingga Maret 2023. Apalagi pelatih Persib Bandung, Lewis Mia sempat mengatakan, jika yang paling dibutuhkan saat ini di Persib adalah Bek kiri dan striker. Sementara untuk lidi tengah, Lewis Mia tak terlalu risau lantaran sudah menumpuk gelandang di Persib. Tapi segala kemungkinan bisa saja terjadi di bursa transfer sepak bola. Di sisi lain, Persebaya pun kabarnya resmi ajukan tawaran pada dua pemain yaitu Ardi Idrus dan Irvan Jaya dari Bali Unetid. Dua pemain ini akan didatangkan Persebaya dengan status pinjaman hingga akhir musim dengan opsi permanen. Dari Persija Jakarta Setelah negosiasi dengan Persib Bandung soal Deddy Kusnandar yang berjalan sangat alot, Persija pun mengalihkan buruannya pada dua pemain Bayang Karepsi yaitu M. Hargianto dan I. Putu Gede. Dua mantan penggawat timnas U19 ini kabarnya ditawari kontrak dua tahun oleh Persija. Namun sejauh ini proses negosiasi antara Persija dan Bayang Karepsi masih berjalan alot. Pasalnya Hargianto dan Putu adalah dua sosok penting di tubuh Bayang Karepsi. Sementara itu Persija pun kabarnya batal atau akan membatalkan pinjaman striker mudanya asal Papua Riki Cawor ke Persipura. Pasalnya Riki Cawor tengah diminati dua klub yaitu Persita Tanggerang dan PSS Sleman. Persita membutuhkan Cawor dan kabarnya Persita mau bertukar dengan salah satu pemain Persita untuk bisa mendapatkan Riki Cawor dan pemain itu kabarnya adalah Osa Saha. Sementara PSS Sleman jelas butuh striker setelah Buas Solosa yang kabarnya tak akan kembali ke PSS ditambah striker muda Hoki Caraka yang tengah diincar oleh Maduro United apalagi PSS baru saja melepas Michel Sagas. PSS Sleman resmi melepas striker asing asal Brazil Michel Sagas tak bisa cetak satu biji gol pun di putaran pertama ini membuat manajemen PSS gerak dan akhirnya memutuskan kontrak Sagas. Belum diketahui siapa pengganti Michel Sagas pasalnya PSS tengah mengicar beberapa pemain salah satunya adalah Yusef Ejejari dari Bayangkara FC. Di sisi lain, PSS Sleman pun resmi mendapatkan eks pemain Persib dan PSS Rahmat Hidayat yang dikontrak selama setengah musim. PSS pun resmi melepas keeper Jandia Eka Putra meskipun belum diketahui akan kemana Jandia berlabuh selanjutnya. Dan yang terbaru, kabarnya PSS Sleman akan bertukar pemain asing dengan persebaya yang diantara Zee Valente dengan Igor Vidal. Kabarnya kedua pelatih di kedua kesebelasan ini setuju dengan pertukaran ini. Dari PSIS Semarang Setelah gagal mendapatkan Hernando Ari dari persebaya PSS pun mengalihkan buruannya pada keeper persikredi Adi Satrio. Kontrak Adi di persikredi masih tersisa hingga Mei 2023. Ini artinya PSS harus menebus Adi ke persikredi jika ingin dapatkan jasa keeper berusia 21 tahun asal tanggerang ini. Selain Adi Satrio, PSS pun resmi ajukan tawaran pada gelandang Barito Putra, Lutfi Kamal Baharsya. Pemain berusia 23 tahun ini bisa didapatkan PSS secara gratis pasalnya kontrak Lutfi di Barito akan habis di 31 Desember ini. Dari Arema FC Pemain asal Jepang milik Arema, Renzi Yamaguchi kabarnya akan hengkang di jendela transfer ini. Hal ini diutarakan langsung oleh sang pemain. Menurut Renzi, ada hal yang tak bisa dijelaskan kenapa dirinya akan pergi dari Arema. Renzi sendiri musim ini tak terlalu apik penampilannya apalagi sejak ditangani oleh Havi Oroka. Rumor yang beredar, Renzi akan berlabuh ke Barito Putra sebagai slot asing Asia menggantikan pemain asal Filipina, Mike Oth. Dari Persib, Bandung Pernyataan mengejutkan dari pelatih Persib, Luis Mia. Luis Mia mengatakan tak akan merombak squad di bursa transfer ini atau dengan kata lain, tak ada satupun pemain Persib yang akan dilepas oleh Luis Mia. Tapi Luis Mia tak akan mencegah atau menolak jika ada pemain Persib yang ingin hengkang dari Persib atau manajemen Persib menawarkan pemain baru pada Luis Mia. Luis Mia mengaku cuma membutuhkan back kiri dan striker dan kabarnya dua slot ini sudah dikantongi ol nama-namanya oleh Luis Mia. Saya sangat bangga dengan para pemain ini. Mereka sudah bekerja keras selama ini. Saya tahu mereka tak selalu bermain konsisten, tapi itu wajar. Jadi saya putuskan tak akan merombak tim ini untuk musim ini. Saat ini saya hanya membutuhkan tambahan pemain di back kiri dan penyerang. Tapi jika ada pemain yang ingin pergi atau pemain yang ingin datang, saya akan terima, wujar Luis Mia. Nah, ini artinya jika ada pemain Persib yang hengkang di jendela transfer ini, itu bukan karena dilepas oleh Luis Mia ya, tapi memang pemain itu sendiri yang ingin pergi dari Persib. Dan untuk dua sektor yang dibutuhkan Luis Mia yang di back kiri dan penyerang, otomatis pemain-pemain yang bertipikal gelandang atau lini tengah seperti Zulfiandi dan Alwi Selamat, kecil kemungkinan untuk kebung Persib. Tapi jika back kiri seperti Edo Febriansyah, Ricky Fajrin, Rezaldi, Hea Nusa, dan Gavin Kwan, itu masih mungkin ya. Lalu lini depan, dua sosok yang saat ini kabarnya paling santer dan kemungkinan akan berlabuh ke Persib adalah Septian David Maulana dari PSS Marang dan Sadir Ramdhani yang tanpa klub. Namun untuk Septian, pihak PSS kabarnya akan tetap mempertahankan Septian hingga akhir musim. Di sisi lain, pihak Persib masih menantikan kapan laga tunda antara Persib versus Persica akan digelar. Pasalnya, belum ada jadwal resmi. Ada yang mengatakan tanggal 8, 9, dan 10. Ada pula yang mengatakan tanggal 14 Januari 2023. Tentu yang jadi sorotan Persib adalah supporter dan penonton di laga ini. Persib inginnya laga ini digelar sore hari. Ada alasan tertentu kenapa Persib ingin laga ini digelar sore hari. Selain lebih aman, jika main sore, para panpel Persib pun masih fokus dalam memeriksa setiap penonton yang akan masuk ke GBLA. Pasalnya, beredar sebuah video saat Boboto nobar persita versus Persib masih ada yang menyalakan flare. Ini yang ditakutkan pihak Persib, apalagi Persib sudah terlalu banyak terkena denda. Saya pikir pertandingan itu penting ya, karena setelah pertandingan itu, kita akan fokus untuk putaran kedua. Dan kami harap pertandingan itu tidak terlalu mepet dengan jadwal putaran kedua. Terutama soal penonton, kita inginnya main sore. Selain lebih aman, keamanan dan pemeriksaan pun lebih terjamin. Dan saya harap para supporter yang datang bisa bekerjasama dengan tak melakukan tindakan-tindakan yang kembali merugikan Persib. Ujar Direktur PT PBB Teddy Cahyono. Barito Putra kabarnya selangkah lagi akan mendapatkan winger cepat milik Dewa United Fahmi Al-Ayubi. Fahmi sendiri masih terikat kontrak dengan Dewa United hingga Mei 2023. Kabarnya Fahmi akan ditukar dengan salah seorang pemain Barito Putra yang Ibu Yung Ismu. Hingga sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Dewa United maupun pihak Barito Putra. Dari Bayangkara FC Pihak Bayangkara FC membenarkan jika pemain serba bisa milik Bayangkara FC Sani Rizky Pauzi tengah diminati oleh Persib Bandung. Kabarnya Sani diproyeksikan menggantikan slot Zalnando yang cedera hingga akhir musim. Namun menurut pihak Bayangkara FC semua terserah pada sang pemain karena sejatinya kontrak Sani masih ada hingga akhir musim ini. Tapi berbeda hal yang diucapkan Sani Rizky pemain asal Sukabumi berusia 24 tahun ini mengaku sebagai orang Sunda asli tentu impiannya adalah bermain di tim utama Jawa Barat yaitu Persib Bandung. Tapi di sisi lain sebagai aparat negara ia pun harus ikuti aturan dan perintah dari kesatuan. Jadi ada istilahnya gini ya pemainnya mah mau ke Persib tapi dilarang oleh kesatuan kepolisian. Ya emang serba salah sih kalau nolak perintah dari kesatuan takutnya dipecat oleh kesatuan sedangkan karir di sepak bola itu kan gak nyampe tua sedangkan di polisi pas nyampe tua tapi ya gak tau deh nanti kita lihat aja ya gimana menurut kalian pantaskah Sani Rizky berkostum Persib? Nah itu saja dulu ya berita dan rumor transfernya nanti untuk pemain yang masuk itu terbuktinya di Januari ya tapi kalau pemain keluar ya setiap saat pun akan ada makanya pantangin terus channel Rio Rio Haspot Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Rio Haspot Wassalamualaikum Wr. Wb